selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Viking Jawa Tengah, media informasi Bogotoh Jawa Tengah gimana Bogotoh, kabarnya baik-baik saja kan benar-benar baik-baik saja sama juga sama kali ini kita akan membahas tentang PR dari Persib di putaran pertama adalah di penyerang dan di bertahan kita memang mempunyai Victor Ibnifo dan Nick Whippers yang sangat hebat yang sangat tangguh di pertahanan tetapi ketika Victor Ibnifo di timnas ataupun dipanggil di timnas kita praktis hanya memiliki Nick Whippers dan pelabasnya yaitu Ahmad Juprianto setelah itu kita tidak mempunyai back yang setara ataupun yang sehebat pemain intinya kita mempunyai Indra Mustafa tapi tidak pernah dimainkan gak tahu kenapa itu Robert Rene Albert isu yang berkembang Persib akan mendatangkan Miftah Anwar Sani pemain Barito Putra ini kelahiran 19 September 1995 jadi 26 tahun ya pemain jebulan yang pernah menimba ilmu di salah satu klub di Bosnia kalau skill kalau pengalaman dan apa ya kualitas bermain saya rasa Miftah Anwar Sanusi sangat dibutuhkan Persib back tinggi 178 cm memang tidak begitu tinggi menjulang ya tapi determinasi dia menjaga pertahanan Barito sangat luar biasa dan sangat efektif digawangi oleh pelatihnya Jajan Nur Jaman pemain ini di tahun 2020 di Persita Tangerang kemudian di 2021 di Barito Putra Persib memang membutuhkan satu back ya beberapa back ya bukan satu beberapa back yang harus ditambah karena disitu lubangnya sangat besar sangat banyak PR Persib adalah di back dan di penyerang tetapi isu yang berkembang Miftah Anwar Sanusi ini tidak hanya di Persib tetapi lagi-lagi El Clasico dalam tidak hanya di lapangan tapi dalam dunia transfer men-transfer ini sangat panas antara Persib dan Persija setelah kemarin Bruno Bruno Matos mantan dari pemain Persija Jakarta dikaitkan dengan Persib juga Makan Konate yang mantan Persib dikaitkan dengan Persija ini Miftah Anwar Sanusi Miftah Anwar Sanusi Sanusi ini kayak tetangga saya jadi dirumorkan kedua tim ini karena Persija pun di posisi yang sama Persija pun di lini belakang juga sangat rapuh walaupun disana ada bebek jangkung ada mota juga ada yang pemain naturalisasi itu siapa coba Dutra benar tapi lubang disitu sangat besar yang menganggadi Persija Jakarta ini membuat tim manajemen dan pelatih Persija pun memburu tim memburu pemain belakang dan Anwar Miftah Anwar Sanusi pun diisukan akan di Persija entah gimana nantinya dipilih Anwar Sanusi kita tunggu saja kalau bubutu gimana milih Anwar Sanusi atau Hansa Muyama Hansa Muyama juga diprediksikan di Persib tetapi memang Miftah Anwar Sani ini tidak begitu mempunyai nama di sepak bola Indonesia tapi kualitas dia sungguh luar biasa kemarin juga sempat dipanggil Sintayong di timnas ketika melawan Cina Taipei kalau tidak salah ya kan jadi untuk bobo silahkan komentar gimana analisa Anda ayo kita diskusi bersama nanti kita diskusi di komentar ya terima kasih bubutu telah menonton BK Jawa Tengah media informasi bubutu Jawa Tengah salam sehat salam santan salam aras selamat menikmati